Wuh, Water Park Bojongsari, Indramayu Ya, gokil nih Dengar-dengar sih, ini sudah terbengkalai cukup lama cuy Tapi sih feeling gue kayaknya biasa ya Kalau tempat-tempat wisata seperti ini terbengkalainya sejak Covid Tapi gue gak dapet informasi pasti sejak kapan terbengkalainya By the way, ini lokasinya luas banget men Wow, nanti kita akan masuk ke dalam Dan kita eksplor bagian dalamnya Alright, selamat datang kembali di Kadavivlog Dan pada sore hari ini gue sedang berada di Kabupaten Indramayu Gue menemukan sebuah tempat wisata, water park yang sudah terbengkalai Di daerah Bojongsari, Indramayu Tapi gue belum tau nih masuk kemana Ih, sibuk sudah di dalam nih Oke, kita mulai masuk ke dalam Jadi disini ada sebuah pagar Dan ada lubang disini Gue akan masuk ke lubang ini Ini gue gak tau ya Apakah sempat ada yang ngejebol Atau memang seperti ini bentuk pagarnya Bismillahirrahmanirrahim Agak sempit sih Eh eh, tas gue nyangkut Wah, liat men Wah, kokil Wah, ini keren banget Si Bugs mana ya? Gue tadi kesini barengan sama si Bugs Tapi dia masuk duluan Oh, ini bagian kantor Pintunya juga ada yang ngejebol ya Kayak dimaling gitu ya Wah, dalamnya gelap banget men Ayodah Gue gak perlu masuk ke dalam Disini pintu keluar Dan ada musholah juga Ya, ini dia pintu keluarnya Musholahnya di mana? Kayaknya ini dia musholah Oh, ini musholah nih Wow By the way Katanya lokasi ini sih Mau di aktifkan kembali Tapi entah kapan gitu kan Mungkin menunggu Calon Bupati baru terpilih Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, ini loket Wow Oke lah, kita keluar lagi Ini udah sore Sekarang jam Setengah 6 Kurang lebih 5 menit Jadi, gue mesti ngejar waktu Sebelum maghrib cuy Ya, seperti biasa Di tempat-tempat waterpark Seperti ini yang cukup luas Gue tuh paling seneng Bikin konten vlog sore dulu Sebelum eksekusi Untuk explore malamnya Semoga gue dapet izin Untuk bisa explore malam disini cuy Huh, lihat ini men Wow Wow Wow, keren banget Ada ikan Wih ada cumi-cumi tuh Cumi-cuminya Ditusuk Dan di bawah sini Ini kayak banjir Gue nggak tau Ini emang kolam Atau karena banjir aja Tapi kalau dilihat sih Disini kayak ada perosotan Oh, gokil Dan banyak tempat-tempat Kayak gazebo-gazebo Seperti ini tuh kan Tempat untuk Nongrong-nongrong Santai Barengan sama keluarga Cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan disitu ada toilet Toilet wanita Dan toilet pria Ini by the way Semak-semaknya udah lumayan Tinggi ya Gue nggak tau nih Terbungkalnya dari kapan ya Ada yang bilang sih 2019 Ada yang bilang juga 2018 Ya, sekitar 5 atau sampai 6 tahunan gitu lah Ini sih kayaknya cuma Ruang ganti deh Kayak untuk bilas gitu Habis berenang Bilas pakaian Sana juga ada toilet tuh Gue kesini barengan sama si Bugs Tapi si Bugsnya Gue nggak tau nih Kemana tiba-tiba ngilang Kayaknya dia udah ke arah sana tuh Di sana kayak Tuh Lihat deh Kayak ada waterboom gitu ya Oke, kita ke arah sana Wah, gila sih Memang sayang banget ya Lokasi seluas dan sekeren ini Harus dibiarkan terbengkalai Apalagi ini merupakan Salah satu tempat wisata Bagi warga Indramayu Nah Ini memang kawasan wisata cuy Jadi di Kawasan Bojong Sari ini Terdapat beberapa tempat wisata Ada air terjun Air terjun buatan sih katanya Dan Ada juga Kayak taman wisata alam gitu Dan semuanya sudah terbengkalai Astagfirullahaladzim kaget gue Itu apa ya? Itu kayak mobil-mobilan gitu ya Nah, itu dia si Bugs Udah ke situ Ada apaan? Kolam renangnya mana sih? Itu kolam renangnya langsung disitu tuh Masih ada airnya? Masih ada Masih ada Masih ada Ini dia waterboomnya Ada prosotan Khas waterpark gitu kan Dan ini tangga untuk naiknya Lihat deh Ini udah kayak hutan Semak-semaknya udah Cukup tinggi Dan berpotensi ada binatang-binatang melata Seperti Ular dan dinasaurus Astagfirullahaladzim Oh ini dia Kolam renangnya Dan ini tangga Untuk Naik ke atas Prosotan sana Setelah itu Mereka jatuh disini Tapi ini prosotan ini Kayaknya ada kolam juga Sebelah sana tuh Airnya udah kotor banget cuy Gue membayangkan Semasa aktif tempat ini Pasti rame banget Sama anak-anak Dan Melihat situasi yang sudah Seperti Jurassic Park Seperti ini Ya kan Kalau Jurassic Park itu Pasti nanti kita akan Dikejar-kejar sama T-Rex Kita coba naik ke atas cuy Peransaran gue Bismillahirrahmanirrahim Lumayan cukup tinggi juga Oke Kacau ya Sampai udah begini loh Wow Mana nih atasnya Oh ini di atasnya Dan ini Prosotannya atau seluncurannya Ini juga ada prosotan yang melingkar-lingkar Mantap Ya tapi gue tidak berminat untuk Terjun ke bawah Liat prosotan ini Karena airnya udah kotor banget Gue denger-denger Ada wacana Bapak Luki Hakim Mantan Wakil Bupati Indramayu Tahun lalu yang mengundurkan diri Katanya sih Bapak Luki Hakim Mau Mencalonkan diri lagi Menjadi Bupati Indramayu Kedepannya Dan katanya Program pertama Yang ingin beliau Jalankan adalah Untuk mengaktifkan kembali Tempat-tempat wisata yang terbengkala Yang ada di Kabupaten Indramayu Ya semoga terrealisasi cuy Karena memang sayang banget ya Kalau ada tempat-tempat wisata Yang terbengkalai Yang seharusnya Bisa dijadikan Tempat Hiburan Bagi warga Indramayu Bersama keluarga Ngumpul Bersama teman-teman Harus dibiarkan terbengkalai Seperti ini Melihat Tempat-tempat yang ada disini ya Seperti banyaknya gazebo disini Tempat-tempat duduk santai Kayaknya Tempat ini Bukan hanya dijadikan Tempat kumpul Bagi keluarga Tapi juga bagi Beberapa pasangan Si Jolie ya kan Yang pacaran Bawa pacarnya kesini Menikmati suasana alam Lihat deh Ini apa ya Oh ini ada ruangan karaoke cuy Lihat deh Karaoke Seru ya Kokil Baru ada loh Di Waterpark seperti ini Gue melihat ada Satu tempat Yang dijadikan ruangan karaoke Gila Kesana udah tinggi banget semak-semaknya Disana gue liat kayak ada patung Apa ya Ikan hiu Eh sorry Ikan apa itu Lumba-lumba Ikan lumba-lumba Seperti disana juga ada kolam gitu Kolam kecil untuk anak-anak mungkin Dan ini masih luas banget Kalau gue telusuri semuanya Bakalan capek banget cuy Yaudah Memang rencanakan malam hari Gue mau kesini Walaupun gue gak tau nih ya Izinnya bakalan tembus atau enggak Nanti gue akan urus izin dulu Dan kalau seandainya Memang gue diberi izin Untuk bisa eksplor malam hari Di Waterpark Bojong Sari Indramayu ini Gue bakal review Lebih detail lagi Masuk ke setiap ruangan-ruangan Tuh disana tuh Masih ada perosotan juga Oke Ya gue mau balik lagi Hari sudah mulai gelap cuy Gue gak mau Terjebak Gelap-gelapan disini Karena gue gak bawa senter Udah Udah bang Ini tempatnya Cocok buat pacaran juga ya Kan ada gasebo-gasebo Iya Kalau waktu masih aktif tuh Kelihatan banget Ini kayaknya adem gitu Makanya pohon-pohon banyak Gitu lah Kalau masih aktif Mau gak lo kesini Mau lah Boleh nyobain Iya Bu pacar Boleh Boleh pacar lagi ya Anak istri Ha 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 ha